Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 Desember 2020, berjudul Pembersihan Bumi. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran peristiwa yang dimaksudkan dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Pembersihan Bumi sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, bumi akan dibaharui dan itu juga sekaligus sebagai hari penghukuman dan hari pembalasan Tuhan untuk kemusnahan orang-orang fasik dengan api panas yang luar biasa. Nyala api yang menghanguskan keluar dari setiap jurang yang mengangah, batu-batu terbakar, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Unsur-unsur dunia akan hancur meleleh karena panas yang luar biasa. Dunia dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya, semuanya terbakar. Permukaan bumi bagaikan gumpalan yang meleleh, danau api yang besar. Itulah waktunya penghukuman dan kemusnahan orang-orang fasik, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Kedua, bumi akan dipulihkan setelah tuntutan keadilan telah dipenuhi, di mana semua orang fasik dan setan serta pengikutnya akan dimusnahkan oleh nyala api yang menghanguskan sebagai hukuman terakhir bagi mereka. Hukumannya akan jauh lebih berat daripada mereka yang telah ditipunya. Setelah semua binasa, yaitu mereka yang telah jatuh oleh karena penipuannya, ia masih harus hidup dan terus menderita. Orang fasik akhirnya binasa di dalam nyala api yang menghanguskan baik akarnya maupun cabangnya. Setan akarnya, pengikut-pengikutnya cabangnya. Hukuman sepenuhnya dari hukum Allah telah dilaksanakan, tuntutan keadilan telah dipenuhi, dan surga dan bumi sambil memandang menyatakan kebenaran Yahweh. Ketiga, pada saat bumi dipulihkan, api yang menghanguskan adalah buat orang fasik. Sedangkan bagi umat Allah, mereka sudah berada di dalam kota Allah, di mana Yesus adalah menjadi matahari dan berisai mereka. Sementara bumi dibungkus oleh api kebinasaan, orang-orang benar tinggal di dalam kota suci itu dengan aman. Kematian yang kedua tidak berkuasa ke atas mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sementara kepada orang fasik, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kepada umatnya, ia adalah matahari dan perisai. Keempat, bila mana bumi sudah dipulihkan, maka muncul langit baru dan bumi baru, dan tidak ada lagi neraka yang menyala-nyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu, sebagai akibat dari dosa yang mengerikan itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutub telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.